Hai halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to the channel and welcome to this new video Oke jadi di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman Kalau misalkan kemarin di video sebelumnya kalian pernah dengar bahwa Gue belum menemukan warna lipstick yang merah gitu Untuk bisa dipakai dan cocok di pairing dengan wajah gue Ya kan karena ya itu dia satu usianya sudah tidak muda lagi Jadi udah gak ada cute-cutenya Cuman gue mau kasih tau ke kalian gimana caranya Supaya tampilannya bisa cute ya walaupun kita pakai lipstick warna merah Oke pertama gue pakai original centella asiatica yang ini Nanti deh mudah-mudahan ada di shopee mudah-mudahan ya Karena kayaknya kalau gak salah gue beli di midira official store-nya di shopee Dan ini bukan endorse I did menggunakan ini karena mereka mengirimkannya sebelumnya Tapi yang satu ini gue beli sendiri ya Jadi ya kalian tau lah Kalau misalkan kita sampai beli lagi Pertama-tamanya cuma dikirimin Berarti kan produknya cocok Karena dia ini melembutkan dan melembabkan kulit gue Sekarang ini kulit gue kering Walaupun t-zone-nya ini berminyak Ya jadi setelah menggunakan toner Biasanya gue langsung menggunakan yang namanya moisturizer Dan masih ya Kalau moisturizer-nya yaudahlah kalian pakai Sesuatu yang memang cocok di atas kulit wajah kalian aja Ini Dali La Rosse yang Lipicar Bomb Oke ini tinggal diratain aja Lanjut ke sunscreen ya Kalau saat ini kayaknya mungkin produk terbanyak yang gue punya adalah sunscreen Atau sunblock ya Karena ya itu dia Gue selalu berusaha maksimal buat melindungi kulit gue Kalau yang satu ini dari Biore ya Nih temen-temen yang kayak gini Tinggal dipakain aja Dan ini gak ada white cast Untuk saat ini sih cocok di atas kulit wajah gue Karena gue lagi melakukan research Atau reset Bukan research-nya Atau ya lagi nyoba-nyoba aja Karena ada di salah satu sunscreen gue ini Ini kok kayaknya bikin gue jerawatan gitu ya Jadi lagi gue stop sunscreen yang satu itu Dan gue berpindah ke sini Oke lanjut powdering ya Ini lagi jadi jagoan gue Dan ini produk sudah lama gue punyai Dari Micro Blur Lose Powder Warnanya Translucent Mother of Pearl Kalian bisa pakai powder yang mana aja Yang menurut kalian itu cocok di atas kulit wajah kalian ya Jadi karena wajah gue ini lagi jerawatan Jadi saat ini gue lagi menghindari yang namanya makeup Tapi gue butuh dia untuk di bagian mata gue Dan di bagian alis Karena di bagian mata takutnya nanti keringetan Atau misalkan mulai berminyak ya Keluar minyaknya Itu biasanya suka ada perih di mata Cuman ya selama ini sih gue pakai yang dari Biore ini Dia tidak ada masalah ya teman-teman Jadi tinggal dipakain aja Cuma untuk biar ini gak lengket Atau glide ke sana kemari Dan kelihatan ajak gitu loh di bagian matanya ya Beda dengan kalau misalkan gak dikasih apa-apa bagian matanya Itu dia biasanya suka jadi tambah berminyak Apalagi kalau misalkan kalian memang mempunyai Eyelid yang suka berminyak gitu teman-teman Jadi ini tinggal gue pakaiin powdernya Sedikit aja Sampai ke bagian alis Dan kalau misalkan kalian mau nih Biar sebelah sininya gak terlalu berminyak Bekas pakainya Itu ditemplokin Atau diratain Atau ditep-tep Ke bagian sebelah sini Biar gak terlalu berminyak Dan selain itu juga bikin wajah kita punya dimensi ya Jadi gak berminyak semuanya Jadi khusus di bagian senter wajah ini Gak terlalu berminyak Terus dagunya juga tinggal di tap aja Seperti ini Jadi minyaknya atau sinnya Atau nih tuh Kalian bisa lihat kan Itu gak bener-bener ada di seluruh wajah Karena memang kan gak pakai apa-apa ya Kecuali skincare Oke untuk bagian alis Kalau untuk alis seperti biasa Karena sekarang gue mau kasih tau sebenarnya Untuk ke lipstick atau ke bagian bibir Gue pakai dari Guell Brow Cara Ini yang warnanya transparan Ya teman-teman tinggal dipakaiin aja Dan biasanya sih gue suka tunggu dia Sampai dia mengeras Baru nanti terakhir ke bagian Penggunaan Pensil alis ya teman-teman ya Oke Sekarang udah ke bagian yang Menarik ya menurut pendapat gue Jadi Udah Kayak gini aja Tinggal dikasih lipstick warna merah Dan kemarin gue kasih tau ke kalian Bahwa gue belum bisa menemukan Gue menggunakan warna lipstick merah Tapi bisa Gak lebay dan gak bikin Muka gue kayak udah tua Bangka Oke ini dia Kombonya ya IM2PM Warna office hour Dan tinggal diambil aja Terus jangan lupa dibuang Excessnya Karena gue gak mau pakai terlalu banyak ya Kalau misalkan memang kalian juga Pakai Ya Buang excessnya dulu Jadi biar gak lebay Oke Terus di Garis Di bawah gini Sambungin ke tengahnya Pakain disininya Oke Terus Ambil lagi Kalau misalkan kurang Tapi bener-bener sangat Sangat Amat tipis Gitu ya Pakain lagi Di keep it A bow Oke Terus di Gitu Sambungin Terus dipakain di bagian tengahnya Oke Teman-teman Jadi kita ngasih Ilusi Kayak Ya seolah-olah kita pakai yang namanya Pencil Bibir gitu ya Lip liner gitu kan Teman-teman Nah ini mah pakainya lipstick Karena gue pengen kalian itu Hanya menggunakan produk yang kalian punya Dan sebenarnya sih Walaupun ya Gue punya Lip liner warna merah Itu warna spice Kalau gak salah yang dari MAC Cosmetics Nah terus ambil Curie Atau Cotton butt Lahnya Namanya gitu ya Mungkin kalian sering denger itu Dia namanya Cotton butt Terus diratain Ini Apa ya istilahnya Ada bedanya sih Teman-teman Karena waktu itu Gue Pergi kan Keluar gitu kan Terus Udah gitu Harus pakai lagi Lipstick warna merahnya ini gitu Terus kalau diratain pakai jari Itu beda Kalau Dibandingin dengan Diratain pakai Q-tips Cuman ya itu masalahnya ya Sampai dengan saat ini Belum menemukan Cara terbaiknya Gitu Jadi intinya untuk pakai lipsticknya Warna merah Khususnya seperti ini Teman-teman Dan tinggal dipakaiin yang Pink spice Yang dari Stainment Beauty yang gloss boss Ya karena untuk gloss boss ini Dia Lumayan Apa ya Lumayan Pucet Warnanya Tapi Masalahnya Kalau di bibir gue Itu kelihatan Ya jadi Intinya Kalian harus Mencari Warna Padanannya Untuk warna merah Yang kalian Mau pakai gitu Jadi Kurang lebih Kayak gini Teman-teman Well This is the Final look What do you guys think Ada yang kurang Atau masih Terlalu Lebay Atau kelebihan Kalau menurut pendapat aku Oke banget Gitu ya Jadi Kayak seger Dengan wajah kita Yang ada glowingnya Tapi gak berlebihan Karena tetap Dipakaiin powder Gitu ya Oke Teman-teman Bener-bener kamu suka Jadi ini dia Tampilannya Untuk makeup Kali ini Tetap Susahnya ngomongin Tetap natural Tetap no makeup Tapi ya Ada makeup Bener gak sih Karena kebanyakan Di luar sana bilang Iya bagus Natural banget Tetap Yang naturalnya Pakai makeup Gitu nya Kadang-kadang Emosi gitu Oke Daripada gue emosi Kita sudahi dulu Video sampai disini Mudah-mudahan kamu suka Kalau suka jangan lupa Untuk di like Comment, share And subscribe ke channel ini Aktifin notifikasinya Supaya kamu jadi orang yang Pertama kali nonton Dan pertama kali Comment Jangan lupa bahagia Kita ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya